Halo semua, oke baiklah teman-teman, pada hari ini kami tim asisten praktikum perekatan akan membuat sintesis perekat urea formaldehida di lab laboratorium di Biomaterial. Alat-alat yang digunakan untuk sintesis perekat urea formaldehida diantaranya lemari asam, digital stirrer, hot plate, baker glass 1000 mili, labu Erlenmeyer, timbangan digital pipet, termometer, digital pH meter, sarung tangan, dan masker. Serta bahan yang digunakan yaitu urea, formalin, asam format, dan NaOH. Proses reaksi pembentukan perekat uef resin merupakan sintesa dari alkaline atau adisi dan acid atau kondensasi, yang umumnya disebut dengan alkaline acid to step reaction. Perekat uef akan terbentuk dari reaksi kondensasi antara urea dan formaldehida. Pada proses sintesis ini, molar rasio urea dengan formaldehida yang digunakan adalah 1,0. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu timbang formalin ke dalam baker glass sebanyak 500 gram. Kemudian, aduk dengan mengatur kecepatan stirrer sebesar 200 hingga 250 RPM. Serta, panaskan dan tunggu hingga suhu mencapai 40 derajat Celcius dan pH 8. Cek kembali suhu dan pH menggunakan pH meter. Jika pH larutan masih rendah, perlu dinaikkan dengan menambahkan basa ke dalam larutan, yaitu meneteskan NaOH secara perlahan. Tahap selanjutnya adalah menimbang urea sebanyak kurang lebih 190 gram. Saat suhu sudah menunjukkan 40 derajat Celcius dan pH 8, tambahkan urea ke dalam larutan secara berkala. Maka, akan terjadi sedikit penurunan suhu dan kenaikan pada pH. Reaksi akan berjalan semakin cepat, sehingga diperlukan pengontrolan pH menjadi 8 atau alkali. Reaksi adisi atau metilolasi terjadi pada pH 8, yaitu formalin akan bereaksi dengan urea menghasilkan metilo. Proses ini akan membentuk satu molekul urea yang dapat mengikat dua molekul formalin. pH 8 perlu dipertahankan hingga suhu mencapai 90 derajat Celcius. Saat suhu mencapai 90 derajat Celcius, hentikan, kemudian tahan dan biarkan bereaksi selama satu jam. Diperlukan pengontrolan pH 8 setiap kurang lebih 10 sampai 15 menit, dengan penambahan NaOH 1 hingga 2 tetes. Efresin ini kan sudah lama sih biasanya, dari tahun 1920, itu sudah dipatengkan, reaksi atau formulasinya, sintesanya. Jadi peluang untuk penelitian buku efresin ini adalah menghasilkan emisi paling rendah, tapi tanpa penambahan formaldehyde scavenger. Karena kalau menambahin formaldehyde scavenger, itu akan menambah biaya. Jadi bagaimana caranya pada saat proses sintesan, itu dimodifikasi, rasio molar antara urea dan formaldehyde, ataupun proses lain seperti pengontrolan pH, lama waktu reaksi, itu menjadi parameter yang dapat, apa namanya, kebaruan bagi proses sintesan ini. Menghasilkan emisi formaldehyde yang rendah, kalau bisa super easy law atau F1 di Jepang, tapi tanpa penambahan formaldeh scavenger, yaitu dalam proses sintesan ini aja, dimodifikasi. Setelah proses adisi atau metilolasi selesai, turunkan pH menjadi asam kurang lebih 4,5 sampai 5 dengan meneteskan asam format secara perlahan ke dalam larutan. Saat pH menjadi 4,5, terjadilah proses kondensasi, kemudian diamkan selama 2,5 jam. Dari proses ini, terjadi polimerisasi dari molekul-molekul metilol yang akan berikatan satu sama lain menghasilkan ikatan metilen dan ether pada perkat UF dengan rantai yang lebih panjang, berjabang, dan bobot molekul yang lebih tinggi, mencapai 400 gram per mol. Perlu diketahui, sebelum proses kondensasi, urea memiliki bobot molekul 60 dan formalin memiliki bobot molekul 30, sehingga totalnya menjadi 90. Namun, setelah proses kondensasi, bobot molekul meningkat drastis menjadi sekitar 400 yang bergantung dengan viskositas yang dihasilkan. Setelah proses kondensasi selama 2,5 jam, jangan lupa untuk mengatur pH menjadi 8 agar perkat yang dihasilkan memiliki daya simpan yang lebih lama, yaitu sekitar kurang lebih 1 bulan. Saat pH sudah mencapai 8, lakukan proses pendinginan atau cooling. Lalu perkat UF resin siap untuk digunakan. Jadi, ini yang kita ketahui, ini perkat Urea formaldehida yang nomornya dipakai di industri perkayuan, food panel. Nah, perkat ini dapat disintesa dari 2 bahan ini. Ada Urea, ada formaldehida, ada Urea. Nah, proses pertamanya adalah reaksi adisi di mana formalin direaksikan atau ditambahkan dengan Urea. Nah, di situ ada reaksi adisi atau metilolasi. Itu terjadi pada pH 8. Nah, di situ terbentuk 1 molekul Urea itu dapat mengikat 2 molekul formaldehida. Nah, itu akan terbentuk metilometilogrup di akhirnya. Nah, setelah selesai reaksi metilolasi, maka diturunkan pH-nya ke asam. Kurang lebih 4,5, maksimal 5. Nah, itu akan terjadi polimerisasi dari molekul-molekul tadi yang metilol. Itu akan berikatan satu sama lain untuk menghasilkan metilate bridge. Metilol dan metilol menghasilkan metilate bridge yang itu semakin besar, itu akan menjadi perempuan Urea formaldehida. Nah, jadi kalau di internasional, mereka mengetahuinya dengan alkaline acid two-stage reaction. alkaline acid itu adisi kondensasi. Pada saat alkali, itu reaksi adisi. Pada saat acid, itu reaksi kondensasi. Setelah reaksi kondensasi, maka suhunya diturunkan menjadi 25 derajah. Kemudian pH-nya dinaikkan lagi ke 8 untuk menjaga stabilitas perkan UF selama disimpan. Nah, itu bisa disimpan paling sekitar 1 bulanan. Lebih dari itu agak mulai mengental. Proses adisi tadi formaldehida dengan Urea itu sampai cooling dan siap disimpan itu kurang lebih paling cepat 6 jam. Paling cepat 6 jam. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!